Bagaimana kalau Farudinarianto kita mainkan di Arsenal? Apakah dia bakal diberi menit bermain oleh Arsenal di sini? Kita langsung lihat aja ke akhir musim, let's go! Oke, sekarang kita udah berada di dalam musim dan Newcastle Newcastle terdegradasi posisi 20, Leeds United dan juga FC Bonnemouth ya Jadi, Brentford posisi 16, Arsenal ke-9, aduh jelek banget ke-9 pak Lima besar, Chelsea, Spurs ke-4, MU ke-3 Oke, Liverpool yang juara, City posisi ke-2 ya Oke, FA Cup kita lihat ada siapa nih? Arsenal, yes! Setidaknya ada satu trofi kita dapatkan Karabok Cup, Arsenal lagi, oke 2 trofi, 3-0 atas Chelsea Kemudian untuk UCL-nya, kita lihat, oh PSG yang juara 3-2 atas Barcelona, Europa League Oke, Real Betis, Conference League Aduh, ini dia performa dari Farudinarianto selama satu musim ya Ratingnya udah minus 5, kemudian, oh, total 6 kali penampilan Satu clean sheet, oke, setidaknya ada 6 kali pertandingan kita mainkan Luar biasa